Saudara dan saudariku yang terkasih selamat malam, selamat pascah, bagaimana perasaannya saudara-saudari untuk pertama kalinya selama kurang lebih dua tahun kita merayakan malam pascah di dalam gereja kita. Apakah ada sesuatu yang istimewa? Istimewa apa enggak? Istimewa, sampai berjubel-jubel, pendaftaran sampai overload dan kita semua tentu dengan antusias, penuh dengan sukacita, mensyukuri rahmat yang dikaruniakan oleh Tuhan. Meskipun juga sambil kipas-kipas ya, sambil kipas-kipas menikmati kebersamaan malam pascah. Saudara dan saudariku yang terkasih, kisah ataupun cerita-cerita mengenai kebangkitan Yesus, begitu banyak kisah dan malam hari ini kita menyongsong malam kebangkitan Kristus yang disebut Vigili Pascah. Disajikan bagi kita, sabda Tuhan yang bercerita bagaimana perempuan-perempuan yang memiliki perhatian mengunjungi makam Yesus yang sudah terbaring selama kurang lebih tiga hari, ternyata mereka dikagetkan. Saya mau bertanya kepada umat di parogi pamulang yang terkasih. Bukti yang paling otentik dari kebangkitan Yesus itu apa? Tunjuk jari. Bukti yang paling otentik bahwa Yesus itu bangkit dari kematian. Yang bisa jawab dapat door price. 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Tidak ada yang berani. Yang bagian depan ini, Pak Prodiakon. Bukti yang paling otentik Yesus itu bangkit dari mati. Apa? Apa? Yang banter Pak saya sudah agak tuli ini. Yang keras. Makam kosong. Oke. Nanti sepedanya ambil di pasturan. Tapi jangan sepeda saya. Karena baru. Makam kosong. Terima kasih. Ada lagi Pak Prodiakon ini yang sudah berpengalaman? Apa? Semakin dijawab cepat, semakin cepat misalnya. Bisa malam mingguan. Tidak ada lagi selain makam kosong? Kain kafan sudah terlipat. Ya kain kafan sudah terlipat. Oke. Makam kosong. Kain kafan sudah terlipat. Apakah itu bisa menjadi bukti otentik dari Yesus yang bangkit? Ada kemungkinan iya. Ada kemungkinan tidak. Karena dalam sabda Tuhan yang lain dikatakan bahwa. Ya para murid tidak percaya. Bisa saja dicuri orang jenazahnya. Ya tahu? Dicuri orang. Bisa saja Yesus memang bangkit. Bisa saja Yesus jenazahnya dicuri orang. Karena kan tahu sendirilah. Namanya juga Yesus orang terkenal pada waktu itu. Pacar kalau ada yang mau mencuri jenazahnya. Apalagi meninggalnya malam Jumat Kliwon. Itu kalau jawaban dari dua itu. Ada kemungkinan dicuri orang. Ada kemungkinan memang Yesus bangkit. Itu berarti belum otentik. Yang paling otentik adalah Yesus. Orang Jawa mengatakan. Ngetok etok i. Tahu apa terjemahannya? Yesus menampakkan diri. Itu bukti yang paling otentik. Bahwa Yesus itu bangkit dari antara orang mati. Iya tahu? Dikasih tahu. Ini juga enggak percaya. Mereka juga masih belum percaya. Thomas juga belum percaya. Akhirnya Thomas diminta untuk menusukkan jarinya ke bekas-bekas luka. Maka nanti ada juga pesta kerahiman ilahi. Itu saudara-saudariku yang terkasih. Harus diingat baik-baik ya. Nanti kalau ditanya. Saya sudah pernah mengatakan. Bukti yang paling otentik. Yesus bangkit dari mati adalah. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Saudara-saudariku yang terkasih. Yang menarik dari Injil hari ini yang kedua adalah. Perempuan-perempuan. Bahwa mereka memiliki perhatian wajarlah. Namanya perempuan-perempuan. Ibu-ibu. Mama itu. Kalau ada saudara. Ada yang meninggal dari anggota keluarga. Pasti juga perhatian mengunjungi makam. Berdoa dan sebagainya. It's okay. Tetapi mengapa. Kok perempuan-perempuan inilah. Yang pertama kali. Oleh dua pemuda tadi. Dikatakan bahwa apa yang kamu cari di sini. Siapa yang kamu cari. Tidak ada di sini. Hello. Yesus tidak ada di sini lagi. Apakah kamu tidak ingat. Apa yang dia katakan. Bahwa nanti akan menjumpahimu di Yerusalem. Saudara-saudariku yang terkasih. Tafsiran secara psikologis. Bahwa perempuan-perempuan ini. Juga tidak dipercaya. Ketika perempuan ini pulang. Sambil mungkin ya saya memperagakan. Sambil cincin-cincin. Kalau orang jahat mengatakan sambil. Aduh Yesus makamnya kosong. Kosong loh terus Petrus. Bukan orang Petrus ya. Tapi waktu itu Petrus. Terus makamnya kosong loh. Tidak ada apa-apa. Batut sudah terguling. Ada dua pemuda di situ. Sambil histeris itu. Perempuan kalau menceritakan sangat ini ya. Sambil tambah-tambahilah. Biasalah kalau ibu-ibu itu bercerita sambil tambah-tambah. Di bumbu-bumbui. Bahwa intinya Yesus jenazahnya tidak ada. Para murid juga tidak percaya. Kamu itu ngomong apa. Mau masuk sih gitu loh. Petrus tidak percaya. Maka Petrus sebagai pemimpin. Cocok ya. Rauh Petrus sebagai pemimpin paroki di Pamulang ya. Cocok ya. Selamat disalibkan di Pamulang. Rauh Petrus. Bahwa Petrus sebagai pemimpin lah kurang lebih pada waktu itu. Dia tidak mau begitu saja pasti. Dia mau mana datanya, buktinya apa. Lagi-lagi kan seperti itu ya kebanyakan. Tapi ternyata juga Petrus nanti. Belum bacaan besok juga tidak akan menemukan bahwa Petrus pun juga ragu. Mau sok sih. Masak sih gitu kan. Inilah pribadi Petrus. Pribadi Petrus itu memang ya di lain sisi dia sok-sokan imannya. Di lain sisi dia juga lemah. Menyangkal Yesus. Dan akhirnya juga kembali lagi untuk bertopat. Nah saudara-saudariku yang terkasih, berbahagialah ternyata perempuan yang juga pada waktu itu dianggap nomor dua atau nomor keberapa. Ternyata menjadi saksi pertama Yesus yang tidak ada di magam itu. Dan secara psikologis ada maksud tertentu kalau kita boleh otak adik gaduh ya. Bahwa perempuan inilah yang harus yang bisa dengan cepat untuk mewartakan berita itu gitu loh. Dipilih perempuan itu karena kan mudah bercerita, dibagikan terus, menerus, menerus. Dan akhirnya cerita itu bisa secepat kilat bisa tersampai kemana-mana. Ingat panggilan untuk mewartakan kabar sukacita. Yesus tidak ada di magam atau Yesus bangkit. Ini panggilan yang disematkan dan berbahagialah kepada para perempuan yang memiliki tugas ini. Mewartakan kabar baik, bukan sebaliknya lah ingat ya. Panggilan untuk mewartakan kabar baik, kabar sukacita. Kabar sukacita silahkan mau dibumbui seperti apapun silahkan. Intinya kabar sukacita tentang Yesus Kristus. Dan yang ketiga, Petrus mewakili umat beriman dan para murid tentu juga mengimani Yesus yang bangkit tidak mudah saudara-saudari. Bahkan mereka pun harus berjuang. Mereka mau membuat diri mereka percaya sendiri pun juga harus berat gitu loh. Berat. Yesus mau meyakinkan para murid bahwa ini loh, ini loh, aku tuh sudah bangkit. Mbok ya doh percaya toyo. Maka Yesus menampakkan diri kepada para murid dan orang-orang yang ada di sekitar situ. Saudara-saudari ku yang terkasih, mari terus menerus dan kesempatan malam pascah ini saudara-saudari mengalami rahmat yang luar biasa. Boleh kembali merayakan malam yang agung dan malam yang semarak ini. Saudara-saudari kita semua, mari kita bersyukur dalam hati kita. Ketika masa-masa pandemi saudara-saudari kita begitu banyak yang mereka menderita dan akhirnya tidak mengalami kesempatan yang indah di malam ini. Mereka harus berpulang ke rumah Tuhan. Mereka ternyata juga karena penderitaan, karena sakit mereka kembali kepada Tuhan. Saudara-saudari malam hari ini masih bisa duduk, masih bisa berdiri dengan tegap mensyukuri rahmat yang Tuhan berikan. Jadikan hidup kita menjadi saksi cinta kasih. Terutama menghormati martabat manusia. Ketika para perempuan itu berani menjadi saksi kabar sukacita, mereka itulah yang dibutuhkan oleh Tuhan Yesus. Tangan kita masih diberi kekuatan oleh Tuhan untuk membagikan cinta kasih, bukan untuk membuat kejahatan. Hati dan budi kita yang masih Tuhan berikan kepada kita untuk selalu membuka pintu hati kita, melihat keindahan, mensyukuri kehidupan, apapun yang kita miliki untuk dijadikan berkat. Kaki kita yang masih kuat, kaki Tuhan Yesus sudah tersalip dan kaki kita dibutuhkan untuk terus berjalan membawa kabar sukacita. Teruskan perjuangan kita, membuat hidup kita semakin bermakna dan berarti, menjadi saksi kabar sukacita dimanapun kita berada. Semoga Tuhan Yesus yang bangkit menguatkan hidup dan perjuangan kita. Amin. Amin. Amin.